jadi saya lagi di PRJ dan menemukan kulkas yang menarik sekali perhatian saya nah ini dia kulkas warna hitam kaca seperti ini dan ini multidor 4 pintu bagian atasnya untuk fringenya yang bawahnya untuk freezer dan uniknya seri ini tuh ukurannya lumayan besar sekali yaitu 600 liter sangat besar dan disini panel kontrolnya untuk mengatur temperatur dan lain sebagainya ya disitu touch semua ada di pintu nah kemudian kalau kita lihat bagian fringenya bagian pendinginnya seperti ini di dalamnya sangat besar di belakangnya ada metal back cooling seperti ini untuk memaksimalkan pendinginnya lebih maksimal lagi ya ada metal di belakangnya sudah tempered glass dan ini bagian crispernya lumayan besar juga bisa menaruh mungkin disini buah-buahan sayuran dan lain sebagainya disini di bagian bawah pun masih ada lagi crisper tambahan lagi nih ya di sebelah kiri ini terus yang unik crisper ini bisa diubah suhunya sesuai dengan makanan yang disimpan disitu buah-buahan atau sayuran diatur aja disitu ini untuk chiller untuk makanan yang akan segera diolah seperti ikan atau daging dan lain sebagainya jadi multifungsi nih ya banyak compartment yang bisa kita taruh dan disesuaikan dengan kebutuhan kita seperti ini besar sekali nah ini di bagian pintunya seperti ini ada tempat untuk ya menyimpan botol-botol minuman dan lain sebagainya ditaruh disini aja nih ya sebelah sini sebelah kanannya juga ada seperti ini bisa ditaruh dan ini lumayan besar juga nah kita coba lihat di bagian bawahnya ya seperti ini ada lis warna silver seperti ini terlihat lebih elegan lebih cantik ini bagian freezer jadi ini untuk pembekunya disini ada 3 tingkatan rak ya dibawah itu ada ice maker nya yang bisa movable bisa dipindah-pindah lumayan besar juga sih kategorinya sebesar ini ya tempat-tempat untuk menaruh daging, es krim dan makanan beku lainnya nah disebelahnya sebelah kanan ini yang unik karena disini gak cuma bisa menjadi freezer saja tapi bisa difungsikan menjadi fridge bisa menjadi chiller sesuai kebutuhan kita kalau di atas lagi penuh misalkan ya langsung kita atur bagian bawahnya menjadi fridge saja gitu penempatan untuk bahan-bahan seperti bau-buahan, sayuran dan lain sebagainya nah ini kita lihat ada multi zone fiturnya dan ini raknya sudah slide dan mengunci juga tidak akan ngelos nantinya seperti ini bodi kulkasnya full isolasi kokoh ini gasketnya bisa dilepas, bisa dicopot, bisa dibersihkan ini multi zone tadi ya, bisa mengubah suhunya, pengaturannya sesuai dengan kebutuhan kita garansinya lama ya, 2 tahun jasa spare part dan 12 tahun untuk kompresornya review kali ini kita singkat saja ya, karena memang spesifikasi lengkapnya saya cantumkan di deskripsi saja silahkan di cek di deskripsi untuk melihat kapasitasnya, dimensi produknya, fitur-fitur yang dibilikinya dan lain sebagainya untuk harganya juga silahkan cek di deskripsi, saya cantumkan link official store beko-nya atau Anda silahkan ke PRJ sampai tanggal 17 nanti untuk mendapatkan harga yang spesial karena ini harganya walaupun multi door itu di bawah 15 jutaan sangat-sangat murah sekali oke sampai jumpa di next review lagi jika ingin review produk ini lebih lengkap lagi, lebih detail lagi silahkan komen di komentar aja ya nanti jika ada waktu, saya sempat mungkin coba akan saya review lebih detail lagi terima kasih selamat menikmati